piring tidak dicuci guys enak enak pengen oh my god baik selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya pembocara yang tidak terkenal dan bukan siapa-siapa dan hari ini saya ditemani oleh 3 orang ganteng oh my god where you come from man India mereka adalah teman-teman India pertukaran dari Universitas Muhammadiyah Pelangkara dan kita hari ini pengen reaksi makanan yang ada di India menurut saya ada beberapa video yang saat ini lagi viral tentang cara penyajian makanannya mereka pernah makan atau tidak kita pengen tahu bagaimana reaksi mereka ketika nonton ini ya siap? ya siap tapi sebelum kita mulai saya pengen nantang mereka baik kita pengen lihat reaksi mereka ketika makan jeruk nipis makan Marena Narena Makan Narena Tidak lucu sama sekali maaf ya mas tapi beneran gak lucu 1,2,3 kecut asam tidak ada? ada dikit aja dikit aja sama kulitnya oke tidak ada pahit tidak ada tidak ada? biasa kalau di sana makan makan ini biasa di sana sama nasi atau apa sama chicken sama ayam mereka makan jeruk itu dengan cara kayak gitu saya gigit sedikit saja ini udah luar biasa buh masam banget tapi mereka santai luar biasa boleh tepuk tangan amazing baik kita akan mulai langsung saja kita ada 4 video yang sudah kita download apa namanya ini di India? panipudi 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 Kalau di sana, biasa itu, lo. Biasa? Biasa, dong. Cebe. Cebe, oke. Rasanya enak? Enak. Ada yang manis, ada yang pedas juga, ada. Suka yang mana? Manis? Manis. Suka yang manis? Pedas? Suka juga. Oh, suka juga. Ini pedas, suka semuanya, dong. Oh, mantap, lo. Jorok, men. Jorok. Di pinggir-pinggir jalan semua. Pinggir jalan kayak gini. Langsung makan di depan. Ini... Apa? Namanya Urlaken. Urlaken. Kenteng, apa ini? Kenteng, ya, kenteng. Indonesia kenteng. Sama kacang. Kedala. Kedala, mamanya. Oh, kacang kedele. Kedala. Kedala. Likit, ya. Kedala, ya. Oh! Oh! Mantap, kali. Biasa, Tengah, nih. Biasa. Tapi... Sudah cuci. Sudah cuci, yakin? Sudah cuci. Yakin, dong. Yakin, dong. Tengah. Oh, my God. Kalau di sini gimana masanya? Di sini, dia bisa pakai plastik. Bungkus. Tangan bungkus. Atau pakai alat di... Tunggu. Tunggu. Iya. Kalau di sana, kita bikin makanan original. 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 Original taste. Uhhh. Uhhh. Manisnya. Hhhh. Manis. Nih, di luas-luas. Uhhh. Lihat mukanya. Enak. Itu enak. Enak. Kalau kami di Indonesia, itu tidak bisa makan, men. Karena tidak bersih, itu kotor, menurut kami. Ya, enggak ada lah. Ini bersih. Tengahnya mungkin kalau lihat hitam, biar kalian... Iya, bagi kami, kami tidak akan menghitung hitamnya, men. Tapi kami melihat cara pegang itu, dengan aktivitas sehari-hari. Mungkin dia garuk-garuk, masuk lagi tangan. Di sana enggak ada... Garuk-garuk. Garuk-garuk. Katal. Tidak ada. Tidak cucu tangan, langsung dilap. Minum. Tutup. Bersih. Bersih lagi. Takutnya cuma masuk kotor aja. Tapi biasa. Biasa banget. Gila. Makan aja kayak gini. Oke, itu video yang pertama. Jadi video yang pertama sudah kita selesaikan. Dan reaksi mereka masih... Senang dan enak ya. Enak. Enak banget. Enak banget ya. Next. Kita lihat video yang kedua. Video ini dengan judul... Eh... I think... Panipuri... Panipuri... Fuka. 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 Oke. Galbaba. Itu kan namanya beda-beda. Oh iya, iya, iya. Ini Kolkata yang pertama di Banggal. Ini yang kedua di... Kolkata. 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 G itu dipaca K. Kolkata. 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 Oke. G itu dibaca Kolkata. Kalau tulis cat Indonesia. G itu dibaca K. Oke. K. Kolkata. Banggal. Hehehe. Ya, kita open saja. Oh. Air rasa. Apa ini? Air rasa. Air rasa namanya. Buat masuk. Ini kalau di Indonesia... Air kobokan ya kelihatannya. Ini cara bikinnya. Ini dimasak atau tidak? Air putih. Air putih, oke. Tapi setelah di... Enggak langsung. Enggak masak. Ini kasih apa? Asam. Asam, oke. Asin. Asin. Asam Kamal Indonesia. Asin. Asin. Bikin air. Ini tidak dimasak, Matt. Ah. Cuci tangan ya. Tambah lagi. Tambah lagi. Tambah lagi. Oh. Cuci tangan. Cuci tangan. Masin di dalam. Cuci tangan. Cuci tangan. Masin di dalam. Ini daun apa? Seledri. Daun. Daun jeruk. Oh. Daun jeruk. Oke. Buat asin. Buat asin. Oke. Ini jeruk. Jeruk. Jeruk besar. Oh jeruk besar. Asin banget ya. Asam banget? Bangat. Asam mana dengan yang ini? Yang barusan kita makan? Itu. Asam ini? Ya. Cuci. Ini lagi cuci. Ah. Tapi. Tetap menurut saya ketika masuk ke dalam sini, men. Itu. Yang dipermasalahkan adalah tangan dia, men. Itu apa? Jeruk juga. Kalau itu. Kalau udah apa itu? Gebung. Gebung jeruk. Kayak minuman soda deh. Ya. Inuman soda? Ya. Asam banget ya. Ini apa? Cabai? Enggak. Namanya apa? Molo Lerce. Molo Lerce. Cabai juga. Cabainya beda. Ini cabai. Ini cabai. Ini garam. Ini garam. Ijah. Daun. Sop. Kalau di Indonesia. Saledri. Kalau di sana. Malicep. 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 Oh. Ini. Ini dia. Oh. Enaknya. Itu rasanya apa? Rasanya. Asin. Asin. Kecut. Asin banget. Asin banget tuh. Oh. Enak lah. Enak. Ya. Pengen. Oh. My God. Oh. Kalau di sini. Saya pastikan. Ketika dijualan kayak gini. Di Indonesia. Ini tidak ada yang beli guys. Nanti kita coba loh. Mulai di sini. Kita coba pakai tangan. Ya. Itu kita Deja Cimaki men. Oh. Ini. Sama ya tadi. Potato. Potato ya. Oke. Oh. Original test. Original test. Potato. Pakai tangan guys. Makanya. Ya. Rasa original kita dapat. Oh. Kalau pakai. Oh. Oh. Sama ada truk. Bis juga ada ya. Oh. Oh. Profesional lah. Profesional. 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 Berosar Belanda. Langsung tren tren tren. Berosar Belanda. Waduh. Itu belu tangan masuk men. Belu tangan ini atau belu tangan. Ini ini cuci sudah. Engga gak bisa.. Engga ada. Gak ada lah. Ya kenapa. Lama belu tangannya jadi masuk ke dalam situ. kalau disini dia bisa pakai tangan di rumah seperti itu juga bisa tapi lebih sering ditumbuk dan kalaupun dia pakai tangan biasanya mereka pakai sarung tangan plastik siapa tahu kalau di dalam rumah itu bikin mereka pakai kalau dalam rumah kita kurang tahu kurang tahu yang pasti mereka tidak akan berani jualan di luar dengan cara membuat memproduksinya seperti ini ini kan berani juga berarti mereka nggak takut ini original nggak takut kalau sini di dalam rumah gimana caranya iya iya kita kurang tahu tapi yang jelas bahwa memang hegenis satu makanan memang disajikan selayaknya menggunakan sandok boleh pakai tangan tapi dicuci harus cuci bersih kalau disana makan pakai sandok jarang nggak ada tidak ada kalau di rumah atau ke acara nikah atau apa-apa pakai tangan semuanya semuanya pakai tangan iya tidak ada oke alasan diterima itu kan sunat juga iya betul saya 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 percaya itu men tapi ketika dibuat seperti ini men saya kayak kurang yakin men bahwa ini higienis dan bersih men bersih kalau nggak bersih atau apa kotor mereka nggak makan loh gimana mereka makan ya pasti mereka kami berpikir adalah yang kami lihat seperti ini adalah menurut kami ya menurut saya ini menurut saya kamu yang salah oke menurut saya yang salah ya oke alasan diterima karena kalian bertiga lawan satu saya kalah ya tapi yang pasti saya membela ini kami tidak bisa makan kalau kayak gini nanti kita coba kalau dari sana oke saya mudah-mudahan saya bisa jalan-jalan ke India ya ya amin semoga amin kacang kedele itu beda kadelek 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 itu pantai oh disana namanya kalau kedele itu pantai kadelek oh bersih lagi bersih oh bersih banget ya bersih banget men kayak gitu bersih iya bersih lagi berapa kali dia bersih pasti uh bersih banget itu luarnya aja bersih men airnya men itu air kobokan kondisi ini bisa air peciren mas indonesia nya apa sih ini orang mau beli juga lihat lihat mukanya oh rasanya enak mintanya oh asing banget disana orang suka banget banget sangat suka juga sangat suka dengan jajanan iya ya kalau sini itu apa yang tepat pegang itu di piring itu ada terbuat dari apa plastik plastik plastiknya dari sini ya dari pedagang yang bikin masuk air pakai rasanya langsung makan oh manis lah tidak pakai sendok guys semuanya pakai tangan original originalitas kalian komen di bawah tentang bagaimana mereka membuat makanan ini menggunakan tangan tanpa ada dibungkus tangannya guys tidak ada bungkus tidak pakai sarung tangan plastik 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 ya kita percaya men percaya yang jualan orang jualan kalau disini juga ada luarnya luang warungnya mantap mantap kalau kita masuk ke dapur aduh kotor ya kotor kucing ada di piring juga kalau keluar makanya mantap mantap tapi ini gak masalah kita langsung lihat pembuatannya kita langsung lihat jadi kita percaya saja ya percaya saja ya kami mendingan jujur-jujuran ya mendingan jujur di depan daripada gak jujur di belakang lebih baik di lihat di depan secara langsung daripada di belakang itu ya oke tapi di tempat kami itu masak dimasak 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 walaupun diremes itu dimasak kalau di sana gak masak masak ah sudah lah energi energi ya next oke ini di di Mumbai Mumbai ini apa namanya tomato eh tomato nasi goreng? enggak orang Indonesia nasi goreng? iya nasi? oh beda beda ini tomato apa sih ya tomato potato boleh itu potato juga potato tadi apa keteng oke kenar sama potato tomato sama tomat tomato 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 cili powder kenapa pakai tangan? kalau di sini pakai kos tangan gak? kos tangan plastik ini muslim gak tau ya enggak pakai mungkin Hindu 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 oke ini yang ini kalung kalung itu Hindu oh kasih kue lah apa itu kuah kuning kan? kuah kuning kari namanya sana sama-sama ini itu piring tidak dicuci guys ini ini yang ada di sebelah gede lah sebelah gede ada yang cuci tapi kan keliatan guys ada nasi-nasinya ya tadi mungkin tadi baru bekas yang tadi ya oke 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 lihatnya manis enak loh oh oh profesional tidak menggunakan sendok wajan guys mantap kali ini 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 apa? itu yang kuning itu apa? nasi atau bukan? nasi nasi? bukan nasi goreng namanya disana? kalau disini kan kalau digoreng kayak gitu namanya nasi goreng kalau disana apa namanya? pusca 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 nasi juga tapi namanya pusca pakai ikan? enggak pakai masalah masalahnya kayak powder kalau masalah disini tuh masalah? sayur enggak masalah disana itu powder tebung tebung gak itu pakai nasi makannya tidak? pakai roti bisa sama itu yang putih apa? putih daun seladik ini jeruk jeruk nipis cabbage namanya cabbage ada sini juga itu namanya ayun kol ya yang ada daun kol daun kol namanya ini roti roti man roti seperti kanebo guys dilap-lap guys ada tanam mantap 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 betul-betul mantap guys ada minyak lagi langsung lihatnya kayak profesional 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 tapi kan kayak kanebo gitu guys kalau di sana semuanya di depan di depannya tidak ada masak di belakangnya keren ini kan lebih baik di depan masaknya di depan langsung makan keren apa artinya itu? oke oke ini ada bagi makan kalau sana nggak ada kursi meja nggak ada oh tidak ada kalau pinggir jalan-jalan oke itu tapi tempat oom yang di Malaysia pakai meja 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 ya oke sudah habis next dan ini adalah video yang terakhir video terakhir masih di pinggir jalan ini adalah warung kaki lima Delhi ya di Delhi sebelum ini sebelum tadi kita lihat di Mumbai Mumbai ini Delhi di Delhi tempat Sarukan Delhi ini tempat Sarukan Mumbai oh Mumbai kalau Delhi tempat siapa? tempat tempat orang capital ibu kota kalau tulisannya Hollywood itu di mana? Mumbai Delhi Kolkata oh ada tulisannya semua hollywood yang terkenal disana kan tulisan hollywood hollywood bahasa hindi hollywood hindi kalau bahasa kita mollywood mollywood kalau bahasa Tamil bollywood oh bollywood 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 ya udah 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 jangan kelahi gitu ya kita lanjut yes kita lanjut ke video keempat ke Delhi ke Delhi kita ke Delhi dulu ini beda rasanya dingin wow ini minuman minuman enggak lagi bungkus sampai kita makan sama yang pudi pudi namanya juga pani pudi pani itu air pudi itu yang tapi yang ini dingin dingin ais batu lihat loh oh itu bulu tangan guys itu bulu tangan guys ini yang cuci lagi cuci guys guys itu bukan cuci tangan guys itu tangannya guys lihat yang hijau-hijau guys di bulu tangan hijau-hijau ini dari air itu oh minuman itu itu dari air ini yang hijau ya air ya tapi kan lengket di tangan guys Allah wah wah ini yang langsung habis masakan langsung ah mantap itu yang kuning apa? yang kuning apa? yang muncul di air? kayak gorengan iya kayak gorengan itu apa? ini juga yang pani eh pudi namanya pudi pani itu air air rasa-rasa ini orang yang si kutu juga makan berarti mantap kukunya hitam guys kukunya panjang guys oh tangannya sampai berubah guys warnanya jadi putih tangannya hitam itu enak mantap enak 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 lihat mukanya oh enak 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 oh enak 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 si buangnya banyak ini budi itu ada rasanya enggak kalau tidak ada airnya kita makan itunya aja Oh my god ini chili goreng chili apa cabe goreng itu apa yang hitam tuh ya cabeng yang besar cabeng besar ya oke Oh saya potong di kepalanya langsung masak juga ada yang panas yang ada di Oh kuku panjang tadi untuk untuk mecahin lagi ya buat ini harus kita bolongin berharganya berapa 30 30.000 kalau Indonesia India 6.000 kalau disana 30 rupiah rupiah kalau sini 6.000 rupiah berapa banyak berapa satu bentuk satu piring 10 sekitar 10 rupiah berarti murah ya 6.000 rupiah di sini dan mahal-mahal semua makanan juga mahal karena murah merah bibirnya di dunia lagi makan makan apa makan ini kata namanya yang siri-siri kalau disini inginang 4.000 rupiah 4.000 rupiah 4.000 rupiah 4.000 rupiah 5.000 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 rupiah 6.000 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 rupiah Kalian kangen dengan makanan kaya gitu? Iya lah, pasti Pasti kangen ya dengan makanan kaya gitu Itu memang ciri khas disana Selain makanan itu, apa tadi? Panipuri Apalagi selain makanan itu yang kalian coba? Di pinggir jalan lah Kaki lima kalo kami disini sebutnya warung kaki lima Pahangbori Pahangbori Itu apa kalo Indonesia nya? Nolago Baji Nolago Baji Gorengan Ada Gorengan juga Shower Mak Oke, nanti kita bikin video selanjutnya Kita bakalan review makanan mereka Dan kita coba reaksi Bagaimana pendapat kalian tentang makanan-makanan yang dibuat disana Dan bagaimana cara mereka Menjanjikan makannya Iya Kalo siapa yang ada ke India Jangan lupa makan Panipuri lah Oke Jadi kalian ke India Coba makan Panipuri Mantap, 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 betul Oke Oke, terima kasih Jangan lupa kalo memang suka dengan video ini Subscribe channelnya Bos Tri Like and comment And share Share Don't forget ya Share ya Adch 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 Adch